Intro Di bawah pengawalan ketat petugas, terpidana atas nama Agustinus Judianto berumur 51 tahun warga Bogor yang merupakan narapidana dalam kasus korupsi kredit modal kerja atau KMK Bang Sumselbabel senilai 13,4 miliar rupiah sempat buron selama beberapa bulan setelah diponis 8 tahun penjara oleh Mahkamah Agung pada September tahun 2020 Belum sempat menjalani hukuman, terpidana melarikan diri Dengan modus pengajuan modal kerja fiktif, terpidana Agustinus berhasil membawa lari uang senilai 13,4 miliar rupiah milik nasabah pada tahun 2019 lalu Sebelumnya terpidana Agustinus menjalani persidangan di pengadilan negeri Palembang namun diponis bebas Pada tingkatan pra-peradilan ke Mahkamah Agung terpidana diponis bersalah dan harus menjalani hukuman selama 8 tahun penjara Terpidana Agustinus sempat menjalani pemeriksaan singkat tes swab antigen dikejari untuk selanjutnya dijebloskan kelapas kelas 1A Pak Jopalembang untuk menjalani masa hukumannya Pak, apa ada hukuman tambahan kalau dia buron, Pak? Oh, tidak ada? Tidak ada hukuman tambahan kalau dia buron, dia tetap melaksanakan sebuah randana hukuman Pak, bisa diulangi lagi, Pak? Bagaimana dia korupsi, Pak? Modusnya seperti apa gitu, Pak? Sepintas modusnya itu mengajukan keridik kerjaan modal kerjaan kepada Bank Sumsel sehingga terjadi keridik pacet dan diperkirakan menjadi adunan fiktif sehingga tidak bisa pemenuhan dan melakukan pemenuhan terhadap keridik pacet tersebut Itu yang dilakukan, itu secara umum Fiktif lah Ya, fiktif lah Selain harus menjalani hukuman terpidana juga diwajibkan untuk mengembalikan uang hasil korupsi Jika tidak, maka akan ditambah hukuman penjara selama 3 tahun Dari Palembang Sumatera Selatan Reporter Andy Ruskan Kameramen Muhammad Rian Palembang Baru TV menggabarkan